Tiba-tiba streamer membuat konten lagi Hari ini tanggal 10 November Kita akan membuat perbandingan Before balancing dan besok Itu ada after balancing Untuk salah satu job kelas yang bakal Menarik banget buat dimainkan di job 4 besok Yaitu Perubahan dari rune kenaid menjadi Dragon kenaid, gue mau buat perbandingan DPS nya sih karena beberapa skill dari rune kenaid Juga besok akan mengalami Job balancing, jadi kita lihat dulu Berapa DPS nya Before balancing, nanti kita akan bandingkan After balancing nya, jadi Hari ini gue rekam dulu, besok gue lanjutin rekamannya Dan ya besok langsung gue upload lah Kontennya, untuk sebatas Melihat peningkatan dari DPS nya saja Oke, langsung Test drive dulu Lord of the dead 130 Boog, 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 boog Ada auto bersok Tempel di depan mata Langsung auto attack Besok, iya besok update job 4 nya Main bentar Main bentar Karena pada masa KOK bahan Mahal banget Masih fresh Jadi refine rata 8 aja Ngos-ngosan Betul, serba mahal Awal-awal game rilis mah Apa-apa mahal Sekarang udah murah sih Udah terjangkau Beberapa orang juga udah bisa kok Bermain equipment emas Udah bisa mencapai refine 8, 9, 10 Dengan modal yang terbatas 30 detik DPS nya masih di 57 Harusnya stabil Sebisa di 55 Oke lah Ini lebih stabil lagi Damage nya Mungkin gara-gara Gininya sih Kali tadi ya Efek dari Fast per set nya itu Jadi efek dari Fast per set nya harus Gak boleh putus sama sekali Untuk bisa dapet Damage yang maksimal 1 menit DPS berlangsung DPS nya Kita ambil tengah-tengah aja 54, 55, 56 Stabilnya di 55 Sekian Jadi DPS nya gak jauh-jauh Dari 55M ya Enak banget sih DPS segini Besok kita bandingkan Berapa DPS Yang bisa dia dapatkan After balancing Dan after berubah Menjadi Dragon Knight nya Oke Lanjut Part 2 Oke Disini tanggal 11 Kita sudah berubah Menjadi Dragon Knight Dan sudah mengalami Job balancing juga Untuk Job DK Critical Tech Speed nya Belum ada yang gue Rubah-rubah lagi sih Tetap dengan Equipment yang kemarin SA nya juga Belum dinaikin Sama sekali Aman-aman aja Jadi ini perbandingan DPS nya ya Perbandingan DPS Sesudah Berubah dari Run Knight Menjadi Dragon Knight Dan sesudah Job balancing Knight nya Oke Let's try Nanti Kalaupun misalnya Kita naikin lagi Elemennya Size nya Yang ada di SE Harusnya DPS nya Jauh lebih signifikan Nah naiknya Jauh Cuman ini belum Dinaikkan aja Biar ada gambaran dulu Untuk Before dan After Balancing nya Keboom Cuman ya itu sih Kenet memang Animasi Ngebuff nya Lumayan banyak Anjrit Banyak banget malah Gila ngeri banget Ah ini baru Car nya taro Gimana kalau Car nya Kojecang Lebih ngeri lagi Boleh lah Anjir tes-tes DPS nya Bisa lah Ini membabi buta Ini Langsung on lagi Berseknya Kemarin kita Dapet DPS Di 54M Sampai 55M Harusnya Ini lebih lah Lebih dari itu Sudah 70 ke atas juga Overall Peningkatan DPS nya Dapet di kisaran Berapa itu jatuhnya ya Sekitaran 25 Sampai 30 Persenan lah itu ya Dari 54 Naik Ke 73 Bahkan 72 Sampai 73 Di 1 menit Tes DPS nya Sesignifikan itu Peningkatan DPS Ketika kita sudah berubah Menjadi rune ke night Menjadi dragon ke night Dan Melewati fase Job balancing nya Nanti untuk detail Job balancing nya Bakal gue share juga Di kolom deskripsi Atau bakal gue share juga Di kolom komentar Bakal gue pin live chat juga Sangat signifikan Ini baru rune ke night aja Gimana kalau job class Job class lainnya Seperti Assassin Entah dari gameplay Katar Ataupun Dual Dagger nya Mecha Cardinal Dan job lain-lainnya Oke Selamat menikmati Update fitur job 4 nya Silahkan di progress Karakter nya Thank you semuanya Tukar sama like time Jahr Jane Andsung Sub indo by broth3rmax